Simak profil Farel Prayoga, penyanyi cilik yang ramaikan upacar rahat ke-77 ri di Istana Merdeka. Farel Prayoga tampil percaya diri di hadapan Presiden Jokowi, Ibu Negara Iryana, dan tamu undangan, Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022. Diketahui, penyanyi cilik asal Banyuwangi ini sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Farel Prayoga awalnya viral setelah meng-cover lagu Ojo dibanding ke milik Abah Lala. Video Farel Prayoga bernyanyi tersebar di media sosial TikTok, hingga mengundang perhatian warga net. Tidak sedikit yang memuji suara Farel Prayoga lantaran memiliki ciri khas. Dilansir Tribun Padang, Farel Prayoga lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 2010 di Banyuwangi. Saat ini, ia berusia 12 tahun. Ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Farel memiliki akun Instagram bernama atfarel.prayoga.official. Akun tersebut diketahui baru saja dibuat oleh Farel. Setelah akun Instagram sebelumnya sempat kena hack. Lewat postingan, Farel meminta para fansnya untuk mengikuti akunnya yang terbaru. Kan akunku ilang tuh. Saiki ngawai akun anyaryojenenge atfarel.prayoga.official. Oke mantap. Ucap Farel. Farel Prayoga awalnya viral setelah bernyanyi Ojo dibanding ke suaranya yang khas menjadi daya tarik. Di telusuri Tribun News, video cover saat Farel bernyanyi diunggah di kanal YouTube One Another Record Oficial. Video tersebut dibagikan pada tanggal 7 Juli tahun 2022, lalu. Ia kala itu berduet dengan penyanyi Phil LaTalia. Hingga kini sudah lebih dari 19 juta kali ditonton oleh warga net. Potongan video Farel bernyanyi pun telah tersebar di media sosial hingga viral. Setelah videonya viral, Farel kembali meng cover sejumlah lagu. Mulai dari Joko Tingkir hingga Satru. Farel Prayoga tampil membawakan lagu Ojo dibanding ke di hadapan Jokowi dan tamu undangan. Suara Farel Prayoga membuat semua yang ada di Istana Merdeka terpukau. Apalagi ketika sang penyanyi cilik itu mengganti lirik dan menambahkan nama Jokowi di dalamnya. Lirik semula. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Diganti dengan Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.